Aksi koboi kawanan pencuri sepeda motor terjadi di Bandar Lampung. Pencuri yang beraksi, membobol kunci sepeda motor digagalkan oleh seorang warga. Tak diduga pelaku pencurian membawa senjata api dan melepaskan beberapa tembakan hingga mengenai kaki seorang warga. Pencuri sadis terekam kamera pengawas CCTV di perkampungan jalan antara Pasar Tamin, Bandar Lampung. Dua pencuri dipergoki seorang warga sedang berusaha membobol kunci sebuah sepeda motor. Tanpa pikir panjang, warga tersebut langsung turun dan menabrakan sepeda motornya pada pencuri. Tak diduga pencuri tersebut melepaskan tembakan. Beruntung warga tersebut lolos dari maut. Namun warga tersebut mengalami luka dan dilarikan ke klinik kesehatan terdekat. Pertama-tama saya langsung saya tumbuh, begitu dia saya tumbuh, dia ngeluang pesta. Nembak saya pertama kali badan, saya ngelak. Begitu dia langsung kabur, dia asal sangking dia pergi gitu, kabur. Langsung nembak kena kaki saya, nembak dua kalinya. Saya tetap saya ubah. Berapa orang yang ngeluarin sempit bang dari dua orang itu? Satu orang itu aja. Tingkah laku kedua pencuri terlihat sudah mencurigakan. Saat beraksi warga nekat menabrakan sepeda motor untuk mengagalkan pencurian. Namun pelaku melepas tembakan dan kabur dengan sebuah sepeda motor jenis Matic. Kasus pencuran sepeda motor bersenjata api ini dalam penyelidikan aparat Polsek Tanjung Karang Barat dan Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Warga diimbau untuk waspada dan berhati-hati menghadapi para pelaku kejahatan. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andres Afandi, N News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!